Wali Kota Banjarbaru bersilaturami dengan tokoh masyarakat Kecamatan Cempaka untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait lainan Pemiko Banjarbaru. Mohonan dimanfaatkan Wali Kota Banjarbaru untuk menyampaikan sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang sudah dicapai serta sedang berjalan yang menjadi target tahun 2023. Salah satu yang direalisasikan Pemiko Banjarbaru untuk mitigasi banjir di Kecamatan Cempaka, yaitu pembangunan embung cempaka dan bangunan cek dam dengan luas lahan, mencapai 3,5 hektare. Menurut Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, program pembangunan embung cempaka bagian dari mitigasi banjir yang dialokasikan oleh Pemiko Banjarbaru tahun 2023 untuk mereduksi air banjir yang merendam banjir cempaka sekitar 30 persen. Jadi dengan dibangunnya embung, ini target kita bisa mengurangi debit air yang akan jatuh, baik ke cempaka termasuk juga ke Sungai Kemunin, ini sekitar 30 persen. 30 persen dari total debit air yang tertinggi pada saat 2020, saat yang lalu. ini mudah-mudahan dengan terbangunnya ini, ini bisa memitigasi berkaitan bencana banjir yang kerap terjadi di musim hujan. Jadi kita berharap tidak ada lagi jatuh dari daerah Gunung Kupang ke daerah Cempaka, dan tertampung di sana, nanti pengetasan dari kumbung tersebut, ini baru akan disalurkan ke Semai Kumbung. Ya ini kan berdasarkan analisa, berdasarkan kajian awal, naik ke dalaman, ke luasan, dan lain-lain. Nah itu ada perhitungan dari dinas terkait, termasuk konsultan dari perencanaan. Makanya kita buat ke dalaman berapa, luasan berapa, ini tidak asal begitu, tapi ada kajian. Di samping membangun embung Cempaka, Pemko Banjarbaru juga menertibkan aktivitas galian C di kawasan Gunung Kupang yang menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cempaka.